Sampai jumpa! Sampai jumpa! Udah jam 4. Gak sia-sia gua begadang. Siangnya bisa tidur seharian. Mandi, ah! Terus ngebuburit ke rumah si Robi. Robi! Robi! Ada si dindanya gak? Yang ada gua ditimpuk pake es batu. Dah, mandi. Tumben, udah bangun. Mau ngebuburit dong. Ngebuburit kemana, Kona? Kona jam segini. Eh, dah! Pa! Itu jam ngaco! Ah, elah! Masa? Baru ganti batu kemarin? Bentar, bentar. Jam 4. Jam 10. Di kamar Kona jam 4, Pa. Dicek dulu, Kona. Hidup gak jarum jamnya? Yah, wapat! Inanilahi! Wapat kan jamnya? Iya, Pa, wapat! Duh, gimana ini? Gimana apanya? Ah, elah! Kona kira jam 4 sore. Yaudah, tidur lagi susah amat. Curang ini sih! Aduh! 10 lewat 15. 10 lewat 30. Ah, gak bisa tidur kan jadinya? Udah, mending gue mandilah. Kali aja ketelan tuh air. Hmm? Kona, Kona! Iya apa, Pa? Jangan gosok gigi kamu. Batal itu. Di, emang iya. Iya, dibilangin. Kan gak dimakan, Pa. Tetep aja batal. Itu kan odol manis kayak es buah. Iya, iya, iya. Et dah. Eh, kalo pake sabun boleh gak, Pa? Ya boleh lah, Kona. Yaudah, yaudah. Oh, iya, Pa. Kalo sabunnya gak sengaja ketelan gimana? Oh, kalo itu gak batal. Tapi mati. Oh, gitu ya. Yaudah deh, gak jadi. Gak jadi apa? Gak jadi ketelannya. Yaudah, Ah Sono. Kona mau mandi. Iya, iya. Ini suara gak asing ini. Terus, terus. Terus aja kamu. Kumur-kumur. Ampe hilang tuh gigi. Hihihi. Tau aja sih, Papa. Jangan kumur-kumur mulu. Dari tadi didengernya. Iya, iya, Ah. Hihihi. Buset dah. Udah gue lama-lamain mandi. Itu jam masih segitu aja gue liat-liat. Apa iya perlu gue tinggal? Iya, ada layan. Halo, Yaud. Kenapa? Ngajak buka lo ya? Astagfirullah, nah, nah. Iman gue masih kuat, nah. Gihihi. Abis tumben nelpon jam segini ada apaan? Sini merapat ke rumah gue. Betah nih gue. Hmm, ngapain di sana juga? Ngapain ke, nak? Yang penting ada temen ngobrol gue. Lama banget ini jam. Yaudah, yaudah. Gue tewe deh. Sip, gue tunggu ya. Iya, iya. Pah. Kona main ya ke rumah si peot. Pah. Papah. Hihihi. Gini nih, si papa kalo lagi nonton India pasti galau. Pah. Istikpar, Pah. Astagfirullahaladzim. Kalo iklannya begitu buru-buru disekip lah, Pah. Remote-nya mati, nak. Ah, alesan. Kona main dulu ya ke rumah peot. Iya, iya, iya. Jangan lari-larian. Ntar batal kamu. Eh, buset. Kaki Kona udah pada buluan, Pah. Kona udah dewasa. Ya kali masih main lari-larian. Oh gitu? Kalo udah dewasa gak main lari-larian? Ya kagahlah, Pah. Paling duduk-duduk sambil ngobrol. Sambil ngopi? Hmm, enggak lah, Pah. Awas aja kamu. Iya, iya. P-Yot. Iya, iya, nak. Masuk, nak. Bapak lu kemana? Tuh, di balik. Lah, ngapain dia, Yot? Tolat dohor. Kan belum ajan, Yot. Iya juga sih. Lah, bilanginlah, P-A. Tadi pagi sih tidur di situ. Ini baru bangun kayaknya deh. Iya, iya. Tapi itu ngapain? Ya, namanya juga orang tua, nak. Mungkin lagi bersujud dan meminta. Hihihi. Hihihi. Iya juga sih. Ya, namanya juga bulan suci, ya. Nah, itu tau lu. Ntar seorang ngebuburit kemana nih kita? Kesitu aja tuh, pinggir jalan. Apa mau nyari es ke pasar? Anak-anak yang lain gimana? Pada mau merapat gak? Ya, pasti lah, Yot. Mau kemana lagi? Eh, adain bukber dong, Yot. Kapan, kek? Ya, lu lah, nah. Yang gerakin. Biasanya kan lu penitianya. Ah, males gua. Tahun lalu gua bikin acara bukber sama temen-temen kelas. Eh, taunya gak jadi. Kenapa? Di grup bilangnya. Siap lah. Ngikut aja. Merapat. Jadiin lah. Gimana tempatnya? Tau tau besok lebaran. Hihihi. Itu mah gak aneh, nak. Udah pasti begitu. Hihihi. Bapak lu masih sujud aja, Yot. Salut gua. Hihihi. Iya, nak. Mungkin dia bersyukur banget sama keadaan yang sekarang, nak. Yang begini patut lu contoh, Yot. Kudu bisa ngikutin jejak dia. Iya, nak. Moga aja gua bisa kayak dia. Yot. Peot. Iya, Pak. Tolongin Bapak, Yot. Lah, kenapa? Ayo, ayo. Kenapa, Pak? Kumis Bapak kejepit, Yot. Udah jam 4 ini, Yot. Buburit kagak lu? Ayo aja gua mah. Tapi kemana? Ke pasar sore aja. Rame. Sambil nyari es kita. Naik apaan, PA? Ya kali, jalan. Aduh, motor gua belum dibenerin lagi. Bekas tabrakan itu. Naik sepeda gua aja. Gimana? Mau gak lu? Ya. Yaudah. Gak ada yang sulit buat gua mah, Yot. Mau naik apa, kek? Yaudah, tunggu. Gua mandi dulu ya. Ya, ya, ya. Bapak ada di rumah. Astaga. Kaget saya, Pak. Ada, Pak. Lagi ngapain dia? Tadi sih lagi nonton iklan sirup, Pak. Eh, buset. Ini orang. Horor banget sih. Ayo, Nek. Ayo, ayo. Peotnya buburit dulu ya, Pak. Iya, iya. Jangan maghrib-maghrib, Yot. Takut gak keburu buka. Iya, iya. Ayo, Nek. Ayo, ayo. Yot. Iya, Pak. Bapak boleh minta tolong, Yot. Minta tolong apa, Pak? Tolong kasih kertas ini buat sahabat Bapak. Yaelah, Pak. Peot kan mau buburit ke pasar. Ya, justru itu, Yot. Sahabat Bapak juga ada di pasar. Oh, yaudah sini. Orangnya yang mana ini? Nih, Yot. Peot tahu gak ada rumah gubuk di belakang pasar yang ngadep selatan? Aduh, mana Peot tahu, Pak? Eh, pokoknya Peot ke pasar dulu. Nanti kan ada banyak pedagang ngebaris tuh di sebelah situ. Nah, ada gang kecil. Peot masuk aja dikit. Nanti ada rumah satu di situ. Oh, yaudah ya, iya. Tolong ya, Yot. Ya, iya, Pak. Namanya Pak Kureng. Eh, kalau boleh tahu emang ada apa, Pak? Nanti juga lu tahu, Yot. Yot. Entah perasaan lu sama atau enggak sama gua. Yang jelas gua punya pirasat buruk tentang Bapak lu. Gua merinding, Yot. Yaudah, ayolah. Yaudah, Pak. Nanti peot kasih, ya. Yot. Lu punya pirasat buruk gak? Pirasat buruk apa, Nah? Yang ada tempe busuk di rumah gua, Nah? Eh, Oncom. Bukan. Maksud gua, lu merinding gak sih akhir-akhir ini? Ah, kagak, Nak. Gua merinding kalo tidur di AC tuh. Baru gua merinding kedikinan. Ah, lu? Iya, iya, iya. Ya lagi lu, aneh-aneh aja, Nak. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, ya, Yot. Amin, amin. Bapak lu kagak ngepupurit, Nak? Agak. Dia mah jarang keluar, Yot. Ya paling nonton iklan es tarjan di TV. Eh, dah. Ngapain iklan ditontonin, Nak? Aneh-aneh aja, Bapak lu mah. Iya, daripada Bapak lu nungguin kumis kejepit Sampai berjam-jam. Mending Bapak gua. Hehehe, PA lu. Kaget gua juga tadi, Nak. Gua kira Bapak gua pingsan. Tih. Mending lu mah nyira pingsan. Lah gua, nyira dia udah meninggoy, Yot. Sueh lu. Bapak gua dibilang meninggoy. Tih. Gak gitu maksud gua. Gua kira kayak di film-film kuasa ilahi gitu, Yot. Mati dalam keadaan sujud. Parah lu sumpah, asli. Hehehe. Woi, lihat-lihat lu. Sapi lu. Lu tai, sapi. Duel lu sini sama gua. Eh, dah. Hayo, nanti nunggu buka. Gua ingetin plat nomor lu. Tuh, lu apalin. Eh, buset. Kejar, Nak, kejar. Oh, ga amat ngejar. Bukan ribut yang ada gua malah minum air sebotol. Ya, abis kurang ajar, Nak. Udah lah ikhlasin aja. Ntar juga dia kena batunya. Yang mana yang bapak lu maksud, Yot? Gak tau gua juga. Kata dia ada gang kecil. Masuk dikit. Itu kali, Yot. Yot. Mana? Itu ada gang. Oh, iya. Yot, ayo, ayo. Ini kali ya rumahnya, Nak. Iya, yang mana lagi. Nggak ada lagi. Cuma satu. Assalamualaikum! 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 Permisi. Waalaikumsalam. Iya, iya. Eh, nyari siapa, Dek? Eh, anu, Pak. Bener nggak ini rumahnya Pak Kureng? Iya, iya. Bener. Ini ada surat dari papa saya. Katanya suruh kasih Pak Kureng. Hah? Emang ini anak siapa? Anak Pak Rungkat, Pak. Ai, ai. Si Rungkat. Udah punya bujangan dia. Ya, iya, iya. Sini, sini. Rungkat. Gua pesen S001. Buat buka. Nih, kasih bapak ya. Eh, dah. Gua kira surat wasiat. Taunya pesen S001 doang. Gak aneh, bapak gua mana? Misterius. Ya ngomong aja. Nggak usah surat-suratan segala. Yaudah, makasih ya Pak. Iya, iya. Ke pasar lagi nih. Yalah. Dok. Nak. Yaud. Ngapain lu di sini? Eh, dah. Nggak ngontek-ngontek. Gua ngantar ibu gua dulu. Belanja. Itu kenapa kepala? Eh, dah. Gua kena batu tadi nak. Yah, nggak bisa ikut lebaran dong lu. Ya, elah. Cuma benjol doang. Bentar lagi juga kempes. Sini gua kempesin pake palu. Eh, dah. Motor baru nih. Mari yuk, guys. Bentar, bentar. Jadi lu yang bikin muka gua kena becekan, ha? Lah, emang lu yang tadi di sepeda? Iya. Eh, dah. Ya gua kagak tau. Itu lu hafal sama plat nomor gua. Apalah orang plat lu beda sendiri. Kona. Dinda. Kak Kona? Nggak. R-I-N-D-U. Kangan. Kak Kona. Nggak. Nggak. Taliin, Dot. Nggak. Gimana kabar kamu? Baik kok, Kak. Kakak gimana? Aku meriang, dak. Hah? Serius? Iya. Meriang. Merindukan eang. Kirain. Lagi pada ngapain, guys? Gua lagi nganter ibu gua, Bi. Eh, malah ketemu biji nangkan nih. Lah, kepala lu kenapa, jir? Hah? Ini? Kena batu tadi, Bi? Gila sih. Iya. Mampius. Nggak, mau beli apa? Udah sana keburu maghrib. Ih, hayulah sama abang. Ah, udah kamu aja. Abang nitip capcin aja satu. Ih, masa aku sendirian? Lah, kenapa emang? Ih, tega. Rame, bang. Ngantri. Bantuin. Kenapa? Ya, abang mau di sini aja sama temen-temen. Ah, udah jangan mancan apa? Ih, si abang tuh terlalu mentingin temen ketimbang ada sendiri. Ya, mulai deh mulai. Ya, emang. Eh, enggak. Asal udah tau ya, temen lebih dari segalanya. Temen-temen ini yang selalu nemenin abang dikala kesepian. Ya, jangan bandinginnya sama aku. Aku kan adek abang. Ah, udah sono ah. Yaudah ah. Lah, pada mau kemana? Beli es. Lah, temen kayak tayu. Lu beli apa ya? Gua? Gua lagi nyari es kelapa. Dimana ya? Sono es kelapa emang di pojok. Yaudah, gua ke sono dulu ya. Iya, iya, iya. Bang, es buahnya satu ya. Iya, iya, iya. Hihihi, kamu suka es buah juga ya ternyata. Iya, itu es favorit aku tau kalo buka puasa. Hihihi, sama dong kita. Wah, serius? Iya, tapi aku es batunya doang sih. Terus samanya dari mana? Dia es buah, lu es batu. Apa sih lu ah? Sama, kok sama. Kan sama-sama es. Ya bedalah. Sama, Edda. Gua tuh selalu samaan sama dia. Iri lu ya. Ya enggak gitu. Jiji aja gua dengernya. Dia tuh favoritnya es buah. Sedangkan lu cuma es batu. Eh, Markodot. Gua tanya. Es buah dingin gak? Ya iya, dingin. Es batu juga dingin. Edda. Ya iya, seraludah. Susah emang kalo udah cinta. Apa aja disambungin? Cieh, cemburu ya. Ih, najis. Bang, saya satu juga ya. Jiji, jiji, jiji. Ngikutin kan? Ngapain lu pesen es buah juga? Lah, terserah gua. Gua juga au sekali. Kakona gak mau beli. Nah, lu. Hihihi, aku bawa uang ceban doang. Buat beli basah, buat buka. Pelit banget lagian bokap lu. Kaya juga. Eh, pelit pangkal kaya. Kalo gak gitu, bapak gua gak bakal kaya. Ya gak kebangetan kali. Eh, batal lu ngatain orang pelit. Eh, gak ada ya. Orang ngatain doang sampe batal. Kecuali ngatainnya sambil makan gorengan. Ya. Ngakona mau beli gak? Ini pake uang aku, gak apa-apa. Kamu maksa kakak, ha? Eh, enggak kok kak. Aku cuma nawarin. Enggak gitu nadanya. Edda, itu namanya maksa. Aduh, maafin aku kak. Kalo kakak gak mau, gak apa-apa kok. Kalo kamu tetep maksa. Udah, nak. Udah, nak. Bahasin, nak. Lu mau kakak, gua tanya. Hihihi. Yaudah mau. Yaudah, sono pesen sama abangnya. Linda, udah biar kadot aja yang bayarin. Hihihi. Beneran ini, Dot. Iya, iya, nak. Udah sono pesen, ah. Hihihi. Bang, bungkus lima, ya. Satu. Edda. Siapa yang nawarin lima? Buat lima hari, Dot. Wah, parah sih, parah ini. Hihihi. Iya deh, iya satu. Bang, bungkus satu, ya. Iya, iya, iya. Ini dulu nih yang tadi dua, nih. Berapa, bang? Udah, enggak. Aku aja. Duh, serius? Iya. Makasih ya, kak. Iya, iya. Bang, boleh banyakin nggak melonnya? Hmm, boleh, boleh, boleh. Atau enggak, melon semua aja deh. Nggak usah pakai buah yang lain. Waduh, yaudah, yaudah. Tapi bener ya, nggak usah buah yang lain. Kalau mau melonnya doang, melonnya aja. Iya, iya. Eh, bang, nggak jadi deh. Campur aja. Lah, gimana? Ini melon udah masuk semua satu kilo. Maaf, bang, bang. Tadi nggak jadi. Enak kalau melon semua isinya. Waduh, rugi gua ini, mah. Ya, maaf, bang. Hah, nggak apa-apa dah. Buang sial gua. Campur nih, ya. Iya, iya, campur aja, bang. Bang, es batunya pisahin. Lah, lu gimana sih? Bukannya ngomong dari tadi, ah. Ya, abangnya kecepetan sih. Ya, kalau gua ngecepet nggak dapet duit gua. Nih, udah gua kasih tuh es batunya. Plastik, ya. Iya, iya. Nih, udah, ya. Ini sirupnya disatuin, hah? Mau gua pisahin juga, hah? Buset dah, rampok aja gua. Lah, kok abang marah-marah? Batal loh, bang. Gua kagak puasa. Mau apa lo? Eh, buset. Yaudah, yaudah sini. Nih, tuh udah. Gua tambahin sirupnya. Ya, makasih. Bisa kebikin lima mangkok sih ini mah. Malu gua malu. Lu nggak malu, Dinda. Pacaran sama dia. Ah, cinta itu buta, kak. Iya. Dengar tuh, buta. Dah lah. Mau beli apa lagi, ndak? Aku mau cari makanan dulu, ya. Buat ibu aku. Mau kakak temenin nggak? Nggak usah, kak. Katanya kakak mau beli bakso. Yaudah deh, kakak di sini, ya. Iya. Gua kasih piot dulu, ya, nak. Iya, iya, iya. Bakso biasa. Cepat. Bang. Bang, biasa, ya? Oh, siap, siap. Bang, bakso biasa, ya. Satu. Oke, oke. Nih, basonya. Lah, kok beda, bang? Hah? Tadi sampean pesen bakso apa? Bakso biasa. Lah, itu. Lah, terus dia? Bapak kira saya nggak denger, ha? Dia juga pesen bakso biasa, pak. Dia itu udah biasa. Belanja di sini, Dek. Ah, elah. Pilih kasih. Udah nggak belanjanya? Udah, kok. Ini aku udah banyak. Yaudah, yuk, ah. Yang lain mana, ya? Udah pada di Sonok kayaknya deh, di parkir motor. Yaudah, yuk. Lama banget dah. Makannya, kata aku juga ikut. Yaudah pulang, yuk, ah. Udah setengah enam, nih. Yaudah, ayo, ayo. Bu, udah belanjanya. Udah, udah. Yaudah, balik bareng, yuk. Konpoi. Ayo, ayo, ayo. Yot. Nih, satuin jajanan gua sama lu, yot. Iya, iya, iya. Sini, sini. Yah, jatoh hege di situ, mah. Sini, sini. Pelan-pelan, ya. Gua akan naik sepeda. Iya, iya. Takutan banget. Yaudah, guys. Aduh, udah maghrib, Dot. Duluan aja sih. Eh, tapi, Bu. Yaudah deh. Nah, gua duluan aja, ya. Ini ibu gua mau siapin buat buka. Iya, iya, Dot. Gak apa-apa. Santai aja. Uh, gak setia kawan lu, Dot. Dasar. Ji, di belakang begitu. Di depan manis. Yah, nak. Udah selawatan. Aduh. Ngebut aja, Kak. Ntar ibu marah. Yaelah. Lama banget lagian si Kona, ah. Nah, gua duluan aja, ya. Gua masih jauh. Eh. Iya, iya, ya. Yaudah, yaudah, Bi. Hati-hati, Bi. Jangan ngebut. Iya, iya. Kak, duluan ya. Iya, iya, Nda. Lah, nak. Es kita, nak. Bi. Robi. Mampus. Telepon, Coba, nak. Ini telepon sama lu. Cepetan. Gimana ya? Gak diangkat, nak. Ah, elah. Si Dinda telepon si Dinda. Sama, nak. Gak diangkat juga. Aduh. Jihaha. Musibah ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran, ajaran. Ngebut, nah. Ah, elah. Ayo, nah. Ngebut, nah. Sabar, ah. Coba tegur gua ini. Wassalam. Allah malah kesuktu. Pak, mampin peot ya, Pak. Besok kita ganti kok, Pak. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka.